Dampak cuaca buruk yang terjadi di perairan Lampung berpengaruh pada hasil tangkapan nelayan yang berkurang, alhasil harga ikan di pasaran pun ikut naik. Seperti yang terpantau pada pasar gudang lelang Bandar Lampung, para pedagang mengaku saat ini harga jual ikan melambung tinggi. Seperti pada jenis ikan layang, bakre, dan tongkol yang kini dijual Rp30.000 per kilogram, padahal sebelumnya hanya Rp25.000. Tak hanya itu, harga cumi-cumi juga naik drastis menjadi Rp120.000 per kilogram, dari harga normal Rp70.000 saja. Selanjutnya kenaikan? Kenaikan berapa om? Dari berapa sampai berapa? Kenaikannya paling ya 25 persen. Rp25.000, Rp5.000 sampai Rp10.000 ya? Ya, sampai Rp10.000. Itu kenapa om naik itu om? Ini cuacanya ini kayak gini. Oh, jadi penghasilan nelayan sedikit ya? Sedikit. Nah, kalau untuk ini berarti harganya mahal berarti omnya? Harganya mahal. Gimana peminat sini om? Untuk hari-hari ini pasarnya sepi. Sepi ya? Meski peminat ikan tetap ramai, namun pedagang mengaku daya jual berkurang, lantaran warga yang mengurangi jumlah pembeliannya. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung.